Tanpa dengan kalimat Allahu Akbar pun, kalau sudah waktu Tuhan merdeka, merdeka. Vietnam merdeka, itu gak kenal Allahu Akbar. Thailand merdeka, tanpa Allahu Akbar. Filipina merdeka, sebelum ada Islam, sebelum ada Kristen, di Indonesia ini hanya ada Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, kita kembalikan kepada orang Hindu dan orang Buddha itu, damai hidupnya, ajaran agamanya juga, tidak ributin apa-apa, tidak perlu basu muka, cuci tangan, sikat gigi untuk menyembah Tuhannya. Menama yang disebut oleh MKC ketika dia membuat Youtube, yaitu Abdus Somad, yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Kenapa ada jin? Dalam salib, karena ada patungnya. Ngadap ke kanan atau ke kiri. Sebuah penghinaan yang tidak lucu. Tapi semua jemaatnya ketawa. Hahaha! Sadis. TV-TV besar gak berani melaporkan dan membicarakan apa setelah MKC ditangkap? Kenapa Pak KC dilakukan seperti teroris? Untuk tidak bisa ditemukan, tidak bisa dibesuk, dan tidak bisa difoto, didokumentasi, ini negara politik. Ini negara politik. Negara politik dan negara agama. Bukan negara hukum. Karena apa? Hukum dapat diatur, dapat direkayasa oleh kekuatan politik dan kekuatan agama. Nah kalau saya mau tambah lagi satu Pak, ini negara ini selain negara politik, negara agama, negara preman ini. Nah preman bisa ngatur aparatur negara gitu loh. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung ibu Indonesia sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu. Kenapa Sultan Semat kok bebas dihukum? Itu tadi. Karena mereka merasa mayoritas. Bang, kok sekarang banyak yang kadun? Bang, kok banyak pun nafiraun yang kadun? Itu tadi. Kenapa? Tidak memahami apa itu Pasasila. Itu kemarin jenderal satu itu, waduh, bukan jenderal itu. Lebih mulia kopral dari jenderal. Masa orang dikasih makan taik. Lalu di Indonesia, right? Tau good. Bendera orang merah putih gak perlu dihormat. Garpuda Pancasila itu haram. Semua haram. Pakai BH sudah haram. Apa lagi? Yang gak bertiba masuk neraka. Waduh. Emangnya udah tahu dia neraka dari mana? Kenapa bukan bela agama? Kenapa harus bela negara? Bela agama belum tentu bernegara. Bernegara pasti mempersilahkan agama. Itulah Pancasila. Indonesia yang satu. Bukan karena keseragaman, melainkan keberagaman. Bukan karena budaya yang sama, melainkan tekad yang sama. Suku, bahasa, warna kulit, bahkan agama yang berbeda. Bukan halangan untuk membangun satu Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan. Disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Ada peparah. Ikan busung mulai dari kepala. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan. Dan itu berdampak terhadap organisasi. Maka saya minta untuk rekan-rekan, tidak ragu-rakan untuk melakukan pindakan rekas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya dicapai. Saya minta Kapolri agar menangkap Abdus Somad ini. Barulah saya lega. Dan baru saya tahu bahwa ternyata Abdus Somad itu kebang hukum. Karena dia, ya dia itu banyak duitnya. Caplin itu, kumis tipis itu. Bagaimana kalau kita sungkau orang tua sampai bersujud di depan orang tua. Anda pun sujud kepada kaki emak. Itu tradisi agama Hindu. Tak pernah saya sujud ke kaki emak. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Mazhab Hanafi mengharamkan catur. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafar kafir yang selalu ingin mengkafirkan orang. Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Misalnya kalau ada orang bawa patung gaduda, ya itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung berung gaduda. Orang tidak pakai cadar, dibilang kafir. Orang kalau tidak begini, dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini, dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindah. Indonesia ini bukan negara Islam. Jangan sebut Minggu. Minggu diambil dari kata Dominggu. Dominggu artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah, Yesus Kristus. Selamat murtad. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Tengok sebelah kanan, Paus Paulus. Tengok sebelah kiri, Markus. Tengok depan, Santa Maria. Yang aneh, orang yang memegang dia ketika disiksa dan dikeroyong itu, malah sekarang dilepaskan. Aneh ini polisi, tidak menangkap Abdul Somad yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini. Sehingga MKC ditangkap. Kafir, tak besunat. Tak mandi wajib. Bezina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ, kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang de TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 25 al-31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi pak. Waleluyah. Puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik malam? Itu permainan syaitan. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa sama seperti dia menghancurkan homer? Itu perkara yang haram. Orang kapi itu di neraka. Yang dimaksudkan itu patung. Patung Yesus Kristus. Patung Raman Amin. Itu siwa. Patung. Patung. Patung semua patung. Itu jadi bahan-bahan di neraka. Nanti membangun orang yang menggambarnya. Pak Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama. Disinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Sudah. Nah ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini. Jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kapir tanpa biasa dari. Gerakan bunuh diri. Padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat nabi pakai penang. Zaman sekarang tak pakai penang. Letupkan, letakkan, mati syahid. Ada penorang yang mengeja ini mati konyol. Orang mati syahid dia kata akan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus. Saya bilang, siapa yang tidak ikut kepada ISIS? Kapir halal darahnya. Makruh hukumnya menengok tiang listrik. Yang berbentuk salib. Karena dikhawatirkan hati goncok. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu, lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sahabat. Batu hitam itu ya alahnya orang Islam. Walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya, kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu. Bahkan kita kalau naik haji itu putar tujuh kali. Sekali putar, cium. Itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran Surat Al-Ahqaf, Al-Yah 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada. Bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin-jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam saja yang tidak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan. Apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran Surat ke-19, Ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah, Ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga. Menyemburkan ujaran kebencian. Menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulak-ulak dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap medan seperti ini. Ustaz Abdul Somad itu guys. Mereka adalah penista agama. Sudah dilaporkan bertahun-tahun. Tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi. Karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustaz Abdul Somad guys. Dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi, tahu lah sendiri. Polisi mah, aduh, takut. Takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustaz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporkan, perlaporkan! Kita ngomong begitu sah-sah saja. Tidak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Somad, Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen, tidak mau meminta maaf. Karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Makin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbek itu ada tuyul, kuntilanak, atau gendruwo. Marah gak kau? Ingat loh. Nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dibisahkan dari agama. mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran. Sekarang saya mau tanya ini semua. Yang berjuang di abad 20, itu Nabi Yang Mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau yang tak jawabkan. Di abad 20, yang berjuang untuk kemerdekaan, itu Nabi Yang Mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo, jawab. Gak ada yang berani. Bid, Bid, lagi ramai, Bid. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jim kafir, Bid. Apa bener di Al-Quran itu seperti itu? Tidak, tidak. Terus dia ngolong-ngolong lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan atau pakai kiri. Apa boleh di alpuran seperti itu? Tidak boleh, tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bid. Katanya jim kafir itu manggilnya, Alalulah. Apa boleh di alpuran seperti itu? Tidak boleh, Allah. Tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin sih kayak gitu, Bid? Saya bukan mengatakan Bible Christian fiksi. Bible Christian itu palsu. Berjenderal 100 bintang. Kalau kapir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kebenuhan roh kudus. Eh, maaf, roh kudus. Lapor lagi ke roh kudus, Bid. Lapor, Yahya Waloni. Bilang roh kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya disitu judulnya Matius, Margus, Lugas, Depanus, Tetanus, Sepritus, Captikus. Kanan di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Ah, Leluya. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Sopati, di tiap jempol. Sopati, di tiap jempol. Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi. Tidak benar. Bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikurumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikurumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab, kita bongkar. Ayo, nyadar. Bahasa Indonesia. Nyadar ya. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu putusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun ah wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya, ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Sukarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak beri kemanusiaan. Tapi saya ditanya dulu kan. Kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Terima kasih.